Pada pertengahan tahun 2023, industri smartphone terus menghadirkan inovasi menakjubkan dan salah satu segmen yang menarik perhatian adalah ponsel dengan harga di kisaran 2 jutaan. Jika kalian mencari ponsel dengan fitur terbaru dan kinerja yang solid tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam, kalian berada di tempat yang tepat. Pada tahun 2023, produsen ponsel terkemuka terus bersaing ketat untuk memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen dengan anggaran terbatas. Dalam kategori harga 2 jutaan kalian dapat menemukan ponsel dengan desain yang menawan, layar yang cemberlang performa yang tangguh, dan kamera yang mengesankan berikut ini adalah rekomendasi yang tepat. Yang pertama ada Infinix Note 12 2023. Smartphone 2 jutaan terbaik dari Infinix ini layar AMOLED 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus True Color. Dapur pacunya dipersenjatai chipset MediaTek Helio G99 dan didukung GPU Armali G57. Kapasitas RAM 8GB dengan fitur Extended RAM diperluas hingga menjadi 13GB. Dan penyimpanan internal 128x256GB dengan baterai 5000mAh yang sudah mendukung teknologi Fast Charging 33W. Di bagian belakang HP 2 jutaan terbaik, 2023 ini mengandalkan 3 kamera dengan komposisi kamera utama 50MP, kamera depth 2MP. Sementara di depan ada kamera selfie 16MP. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kedua ada Redmi Note 10 Pro 5G. Layar tersebut memiliki ukuran seluas 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus, refresh rate hingga 120Hz serta touch sampling rate yang mencapai 240Hz. Ada pula dukungan gamut warna DCI-P3 tingkat kecerahan 450 nits serta kaca pelindung Gorilla Glass Victus. Pada sisi bagian atas layar terdapat kamera selfie 16MP yang dibenamkan dalam sebuah lubang punch hole. Meski mengalami penurunan dari segi layar, namun terdapat sejumlah aspek lain dari Redmi Note 10 Pro 5G yang justru mengalami peningkatan. Dari segi dapur pacu misalnya, Redmi Note 10 Pro 5G telah diotaki dengan chip Mediatek Dimensity 1100. Chip tersebut turut dipadankan dengan 3 pilihan RAM dan storage masing-masing 6x128, 8x128GB, dan yang terakhir 8x256GB. Soal kamera ponsel ini dibekali dengan 3 kamera punggung, ada pun konfigurasi ketiganya mencakup kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, serta kamera makro 2MP. Pada sektor daya, Redmi Note 10 Pro 5G disokong dengan baterai berkapasitas 5000mAh dengan pengisian daya cepat 67W. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketiga ada Mi 11 Lite 5G. Beralih ke bagian layar Mi 11 Lite 5G bertipe AMOLED dengan ukuran 6,55 inci, layar tersebut beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Selain itu, performa Mi 11 Lite 5G juga dipersenjatai dengan chipset berupa Qualcomm Snapdragon 780G yang memiliki 5nm. Dengan kapasitas RAM 6x128GB dan yang terakhir 8x128GB. Untuk urusan fotografi Mi 11 Lite 5G memiliki 3 kamera di bagian belakang. Dari ketiga, kamera tersebut hadir dengan resolusi 64MP, ultrawide 8MP, dan 5MP. Lalu untuk bagian depannya terdapat kamera selfie dengan resolusi 20MP. Mi 11 Lite 5G mengusung baterai dengan kapasitas sebesar 4250mAh dengan fast charging sebesar 33W. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada Realme 10. Realme 10 tampil dengan layar berlubang punch hole di sudut kiri atasnya layarnya Super AMOLED 6,4 inci dan menawarkan resolusi Full HD Plus. Layar Realme 10 juga didukung refresh rate 90Hz dan dilapisi pelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Pada aspek hardware Realme 10 ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99. Helio G99 dipadukan dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan yaitu 4x128GB dan 8x128GB. Guna menunjang daya tahannya, Realme 10 dibekali baterai berkapasitas 5000mAh disertai dukungan fast charging 33W. Realme 10 didukung kamera ganda di belakang ponsel kedua kamera tersebut terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera black and white 2MP. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kelima ada Realme Narzo 50 5G. Secara tampilan Realme Narzo 50 5G menggunakan panel layar IPS 6,6 inci dengan resolusi hingga FHD. Layarnya pun mampu menghadirkan refresh rate 90Hz yang tentu akan nyaman untuk bermain game. Mulai dari prosesor MediaTek Dimensity 810 5G yang mampu menghasilkan kecepatan yang lebih cepat dan konsumsi energi yang lebih rendah. Kinerjanya akan disempurnakan oleh RAM 6GB yang dapat diperluas hingga 11GB. Kapasitas penyimpanan internalnya yang mencapai 128GB pun bisa diperluas dengan microSD. Dua kamera utama di bagian belakang juga tidak boleh dilupakan masing-masing dengan sensor wide angle 48MP dan depth 2MP sementara untuk kebutuhan selfie. Realme Narzo 50 5G menyediakan kamera wide angle 8MP. Baterai 5000mAh yang digunakannya dijamin akan tahan lama pengisian daya cepat 33W dark charge juga membuat daya baterai terasa tidak ada habisnya. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ke enam ada Redmi Note 12. Redmi Note 12 mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan layar brightness mencapai 1200 nits. Pada bagian tengah atas layar terdapat modul punch hole yang memuat kamera selfie 8MP. Beralih ke bagian belakang Redmi Note 12 dibekali dengan dua kamera belakang yang masing-masing bersolusi 50MP ultrawide 8MP dan 2MP makro. Untuk aspek hardware, ponsel ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 yang dipadukan dengan RAM 4.6 dan 8GB dan media penyimpanan media 128GB. Baterai Redmi Note 12 memiliki kapasitas 5000mAh dengan fast charging 33W. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketujuh ada TIEKNO POVA 4 Pro. TIEKNO POVA 4 Pro hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,66 inci yang mendukung kualitas gambar Full HD dan refresh rate 90Hz. Di bagian atas layar terdapat poni notch berbentuk tetesan air yang menampung kamera depan 8MP. Sedangkan di bagian punggung TIEKNO POVA 4 Pro memiliki kamera utama 50MP. TIEKNO POVA 4 Pro dipersenjatai oleh chipset MediaTek Helio G99. Dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Kapasitas baterainya berukuran 6000mAh yang mendukung pengisian daya cepat 45W. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kedelapan ada Samsung M14 5G. Berpindah ke desainnya Galaxy M14 5G mengusung layar PLS LCD berdiagonal 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate hingga 90Hz. Sementara itu bagian punggung smartphone ini dibekali 3 kamera belakang yaitu kamera utama 50MP, kamera makro 2MP, dan kamera depo sensor 2MP. Beralih ke sektor hardware Galaxy M14 5G Diotaki chipset Exynos 1330 yang dipadukan dengan 2 opsi RAM 4 atau 6GB. Dan 2 opsi media penyimpanan seluas 64 atau 128GB. Jika dirasa kurang storage ini dapat diperluas lagi hingga 1TB dengan menggunakan kartu microSD. Samsung M14 5G menawarkan spesifikasi yang cukup mumpuni salah satu fitur yang diunggulkan ponsel ini adalah baterai jumbo berkapasitas 6000mAh. Dengan fast charging hingga 25W. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kesembilan ada Vivo T1 5G. Vivo T1 5G mengusung layar IPS 6,5 inci beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 60Hz. Perangkat membawa 3 kamera belakang berkonfigurasi 50MP makro dan depth sensor 2MP. Waterdrop pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16MP. Vivo T1 5G varian Indonesia membawa chipset MediaTek Dimensity 810 dengan fabrikasi 6nm. Chipset menengah terjangkau MediaTek tersebut dipasangkan dengan RAM 4GB, serta internal 128GB dan juga 8GB per 128GB. Perangkat mengemas baterai 5000mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat 18W. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Itulah daftar rekomendasi smartphone terbaik dan terbaru di pertengahan tahun 2023 dengan harga 2 jutaan rupiah yang bisa menjadi pilihan kalian. Sebelum memutuskan untuk membeli, pastikan untuk mempertimbangkan fitur-fitur yang paling penting bagi kalian, seperti kualitas kamera daya tahan baterai dan performa yang handal. Selain itu, lakukan juga pengecekan ulasan pengguna dan spesifikasi produk sebelum membeli, untuk memastikan kepuasan dan kenyamanan dalam penggunaan smartphone. Semoga rekomendasi kami dapat membantu kalian dalam memilih smartphone yang tepat untuk kebutuhan kalian. Terima kasih telah menonton video ini dan selamat berbelanja.